Halo, kembali lagi dengan cerita serial Kali ini kita akan membahas soal tentang seperti ini Yaitu turunan ya, masih soalnya Caranya terdekat titik 0,5 terhadap kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 adalah berapa satuan panjang Nah, caranya seperti ini ya Jadi misalnya, ini hanya ilustrasi aja ya Misalnya kita punya kurvanya Y sama dengan X kuadrat tambah 1 begini ya Ini ya, ini di angka 1 disini Jadi ini adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 1 Oke, nah ini akan memiliki garis singgung Dimisalkan garis singgungnya Ini ilustrasi aja ya Jadi nanti kita nggak perlu gambar juga sih Nah, terus udah gitu disini ada titiknya Titik singgungnya ya Nah, dimana kita misalkan adalah X, Y Oke, nah kemudian ada titik 0,5 Misalnya 0,5 disini nih Disini ada titik 0,5 Kita akan mencari jarak terdekatnya yaitu dengan cara menarik aja ini kesini Nah, dia harus siku-siku Itu yang terdekat itu kalau pas siku-siku ya Oke ya, kurang lebih seperti ini Nah, jadi kita mencari rumus jarak yaitu D Kita misalkan akar Mencari rumus jarak 2 titik kan ada rumusnya nih X2 kurangin X1 kuadrat Ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat Gitu ya Nah, cuma titiknya yang mana? Yang pertama adalah yang ini 0,5 Oke, yang ini nih ya Nah, yang satunya lagi adalah yang ini Yang kita misalkan X, Y Dan titiknya yang satu lagi X, Y Gitu ya Cuma, titik X, Y ini kan dia terletak di mana? Terletak di kurva ini kan? Nah, jadi kita boleh ganti Ya, ini Y-nya ini kita ganti dengan yang ini nih Kan Y-nya sama dengan X kuadrat tambah satu Jadi seperti itu tuh Oke ya Nah, jadi kita punya titik seperti itu Oke, kita masukin aja rumusnya Jadi D sama dengan akar Ya X2-nya yang mana nih? Misalnya ini X1, ini Y1 Ini X2, ini Y2 kita anggap Jadi X2-nya itu X Dikurangin 0 Dikuadratin Ditambah Y2-nya itu X kuadrat tambah 1 Dikurangin 5 Dikuadratin Gitu ya Nah Ini akar Kalau pindah ruas ke kiri jadi kuadrat Jadinya X kuadrat ya Ditambah X kuadrat Min 4 Dikuadratin Oke Nah, setelah kayak begini Kita misalkan aja nih Fungsi D kuadrat itu adalah Fungsi FX Biar gampang aja ya Jadi fungsi FX-nya itu X kuadrat ditambah X kuadrat min 4 Dikuadratin Syaratnya untuk mencari jarak terdekat Itu turunan pertamanya sama 0 Jadi kita cari nih turunannya Turunannya berarti kan 2X Ditambah 2 dikali X kuadrat min 4 Tau ya caranya ini kedepanin ya Pangkatnya jadi berkurang ya 1 Dikali turunan dalamnya Turunan dari X kuadrat min 4 itu 2X Oke Nah, seharitnya harus 0 ya Jadi 0 sama dengan 2X Ditambah 4X buka kurung X kuadrat min 4 Oke ya Nah, selanjutnya Ini kita bisa buat Ini jadinya Min 2X sama dengan 4X X kuadrat min 4 Jadi ini kita coret Atau langsung aja kita bagi deh ya Min 2X dibagi 4X ya Sama dengan X kuadrat min 4 Jadi min setengah Sama dengan X kuadrat min 4 Terus jadi min 1 sama dengan 2-nya kita kalihin Begitu ya Nah, jadi min 1 sama dengan 2X kuadrat min 8 Ya kan, dibuka kurungnya ya Terus 2X kuadrat sama dengan 7 Ya kan, kita pindahin ya Min 8-nya ke kiri Sama min 1 ya Jadi plus 7 Nah, jadi X-nya itu adalah akar 7 per 2 Oke Kita dapet X-nya nih X-nya adalah 7 per 2 Berarti Y-nya gimana? Nah, Y-nya Y-nya itu tadi kan apa? X kuadrat ditambah 1 kan? Gitu kan ya Nah, jadi Akar 7 per 2 Dikuadratin Ditambah 1 Jadinya berapa nih? 7 per 2 Ditambah 1 Itu 2 per 2 Jadi sama dengan 9 per 2 Oke Bener ya? Paham ya? Nah Jadi Kita balik lagi Ke rumus yang tadi Rumusnya itu yang ini nih Yang mencari rumus ini Ya Nah Berarti kita punya 2 titik Kita ulang lagi ya Titiknya apa? Tadi jadinya 0,5 Dan X-nya tadi berapa? Akar 7 per 2 Dengan Apa nih? Dengan Ini ya 9 per 2 Bener Begitu kan ya? Nah Jadi Setelah kita dapetin ini Kita pakai rumus D Sama dengan akar Karena kita mau nyari jaraknya X2 dikurangin X1 Dikuadratin Jadi Akar 7 per 2 Dikurangin 0 Dikuadratin Ditambah Y2 Dikurangin Y1 Dikuadratin Tau ya? Ini X1 Ini Y1 Ini X2 Ini Y2 Oke? Nah Selanjutnya Kita hitung aja Akar 7 per 2 Dikuadratin Hilang ya Jadi tinggal 7 per 2 9 per 2 Dikurangin 5 5 itu 10 per 2 ya Jadi sama aja Min 1 per 2 Bener Nah Min 1 per 2 nya Kita kuadratin ya Jadi 1 per 4 Oke ya Jadi akar Kita sampe penyebutnya Jadi 1 per 4 Jadi berapa nih? 14 ditambah 1 ya Sama dengan Jadinya akar 15 per 4 Sama dengan Setengah Akar 15 Harusnya ini jaraknya adalah Yang terdekat Akar 15 Per 2 Nah disini Masalahnya gak ada jawabannya Ya Jadi caranya seperti itu ya Jadi kalau misalnya Mungkin ada yang bisa Menemukan cara jawabannya Ya silahkan aja Komen di bawah Oke? Oke?